Harkat, derajat, martabat saya sebagai Hakim Karir Selama hampir 40 tahun Dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat pedih dan tegak Tetapi saya tidak pernah berkecil hati Dan pantang mundur Dalam menegakkan hukum dan keadilan Di negara tercinta Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan murah Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Mengapresiasi langkah majelis kehormatan MK yang menjatuhkan sanksi pencopotan terhadap ketua MK Anwar Usman Menurut Megawati Saudara, keputusan MK-MK memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi Mega juga menambahkan konstitusi merupakan peranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya Sebelumnya, MK-MK menjatuhkan sanksi pencopotan Anwar Usman sebagai ketua MK Pasca dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi Keputusan MK-MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat Tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi Dalam pidato politiknya, Megawati memberi perhatian khusus soal putusan Majelis Kehormatan MK Yang memberikan sanksi berat pada Anwar Usman yang dicopot sebagai ketua Mahkamah Konstitusi Mega Saudara, juga mengingatkan pentingnya menjaga pemilu, jangan sampai dicurangi Kami bahas sore ini bersama dengan tim TPN Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang akan segera bergabung Yang sudah bergabung juga sudah ada pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Koirul Umam Dan juga Hasan Hasbi, Jubir TKN Prabowo Gibran, selamat sore Bapak-Bapak Selamat sore semuanya, Bang Hasan selamat sore Oke yang pertama saya mau ke Mas Umam dulu, Mas Umam apa sih yang ditangkep gitu ya Dari pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati yang mengingatkan tidak ada kecurangan pemilu Ya, Bu Mega telah memberikan sebuah statement dengan penekanan yang cukup kuat Terkait dengan apa yang terjadi di putusan Mahkamah Konstitusi kemarin Yang kemudian direvisi dalam konteks ini di respon dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dan apa yang tadi disebutkan oleh Bu Mega bahwa KMK itu seolah kemudian menghadirkan titik terang baru Di tengah kegelapan demokrasi dan juga praktik rekayasa hukum konstitusi Dalam konteks ini tentunya yang disampaikan oleh Bu Mega adalah sebuah keprihatinan secara umum Yang juga dirasakan oleh cukup banyak pihak Terutama dari kalangan masyarakat sipil Karena bagaimanapun juga tentu secara legal formal tidak masalah Kalau misalnya kemudian putusan perkara 90 kemarin digunakan oleh satu dua pihak tertentu Untuk melancarkan agenda kepentingan Tetapi begitu kemudian putusan MK-MK itu keluar Seolah kemudian ada cacat etik Dan cacat etik itu sebenarnya memiliki implikasi terhadap proses pengambilan keputusan yang terjadi kemarin Karena dari sembilan majelis hakim itu Empat menyatakan dissenting opinion Tidak setuju Kemudian lima menyatakan setuju Artinya dari putusan MK itu merupakan gongnya yang disampaikan oleh Bu Mega ya Yang menyatakan confuring opinion Kalau misalnya dua itu menyatakan confuring opinion Artinya dia berbeda Dan kalau misalnya berbeda Tapi menyerahkan semuanya pada majelis yang lebih banyak Kalau kemudian konteks etik dalam konteks Pak Anwar Usman dicabut Variable ini kemudian dihilangkan Maka besar kemungkinan tidak akan terjadi Muncul putusan perkara 90 kemarin Nah oleh karena itu Karena tidak ada mekanisme yang bisa merevisi putusan MK Putusan MK yang bersifat final and binding Sebagaimana termaktub dalam pasal global dan konstitusi Maka kemudian ini dijalankan dengan catatan Nah apa yang disampaikan Bu Mega ini adalah sebuah bentuk Bentuk wake up call bagi semua anak bangsa Terkait dengan konteks demokrasi Tetapi yang cukup penting Bu Mega kemudian menyatakan tadi Kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi Nah tampaknya statement itu diarahkan pada konteks kekuasaan yang ada yang saat ini Nah ini yang tampaknya kemudian akan mempertegas Posisional politik dari PDIP atau Bu Mega waktu Soekarno Sekaligus menjadi posisional titik pisah antara PDIP dengan pemerintahan Jokowi Mas Umam tadi kan bukan hanya tentang soal kecurangan pemilu ya Tetapi juga tadi Mega, Bu Mega juga menyinggung soal Jangan diintimidasi gunakan hati nurani Ya proses intimidasi kemudian praktik manipulasi hukum Kemudian praktik-praktik yang disebut oleh Bu Mega sebagai bentuk sentralisasi kekuasaan Sebenarnya dalam konteks pidatonya itu memang betul Beliau itu melakukan refleksi atas sejarah politik Orde Baru Yang bercora atau berkarakter sentralistik Tetapi tentu dalam konteks penjelasan itu Tampaknya kemudian beliau mengkontekstualisasikan Apa yang terjadi di era Orde Baru dengan apa yang terjadi di saat ini Setidaknya di dalam konteks putusan MK Yang dianggap sebagai sebuah praktik rekayasa hukum Sebagai sebuah bentuk sentralisasi kekuasaan itu Jadi sekali lagi tampaknya statement ini menjadi sinyal Atas titik pisah dari positioning PTIP dengan Pak Jokowi Berarti artinya semakin menguatkan ya Positioning dengan barusan tadi pernyataan Bu Mega yang sudah disaksikan bersama Oleh karena itu Mas Umam dan juga Mas Asmi Saya akan bertanya langsung kepada Mas Andi Wijayanto Selamat sore Mas Andi Selamat sore Mas Andi jadi tadi pernyataan Bu Mega keras nih ya Jangan biarkan kecurangan pemilu terjadi Jangan diintimidasi gunakan hati nurani rakyat Ini maksudnya apa sih yang ingin disampaikan Bu Mega disini? Ya kembali menegaskan Koso yang kami dapatkan dengan melihat Titik awal dari proses pemilu ini dilakukan Titik awal dari proses pemilu ini dilakukan ketika Terutama Pilpres ya ketika Pasangan-pasangan didaftarkan ke MK Lalu titik awalnya adalah Keputusan yang memungkinkan terjadi Perubahan aturan Kita semua melihat ada Gejala-gejala Manipulasi rekayasa Hukum yang memungkinkan Jadi kecurangan itu yang dirasakan pada saat Dari hasil putusan MK itu? Mas Andi Kami melihatnya Proses manipulasi Dilakukan disitu Kalau tidak kan tidak ada MK-MK Tidak ada kegelisahan tentang etika Tidak ada Dibentuk MK-MK Tidak ada putusan untuk Memberhentikan Ketua MK-nya Putusannya Yang menunjukkan bahwa Ya ada masalah etika berat Disitu Sayangnya kita harus memulai Proses demokrasi 2024 Dengan titik berangkat Adanya pelanggaran etika berat Oke kalau gitu sekarang saya akan tanyakan ke Mas Hasan Mas Hasan ini awal mulanya dari putusan MK nih Bukan hanya Bu Mega yang hari ini bersuara Tapi juga ada sejumlah toko Yang menemui Gus Mus di Rembang juga Ya kalau buat saya ini Kampanye politik Bukan suara nurani Saya menggarisbawahi soal kampanye politik Pertama Ibu Mega menyampaikan itu kan Sebagai ketua umum PDI Perjuangan Walaupun beliau menambahkan Atribusi sebagai warna negara Sebagai Apa Sebagai Presiden Republik Indonesia Kelima Dan menurut saya Tapi tetap saja kali ini konteknya Kalau kita mau bicara konflik-konflik interes Ini juga konflik-konflik interes Kalau misalnya bicara ini soal nurani Buat saya Ini nuansanya kampanye politik Tanggal 13 besok akan ada pendatapan Pendatapan tanggal 14 Seakan ada pengundian nomor umur Harusnya kan perdebatan ini menurut saya sudah selesai Ketika MK Bapak mengeluarkan keputusan soal permohonan nomor 90 Itu keputusan MK Mau ada yang tidak puas soal etik Sudah mengajukannya ke majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi Dan itu juga sudah keluar keputusan Menurut saya Kalau sudah seperti itu kan Berarti sudah sama-sama ada keputusan Dan dua-dua keputusannya Berarti artinya dengan pernyataan Bumega hari ini Yang ditangkap adalah Ya ini kan kampanye politik dalam rangka Mendelegitimasi pasangan Prabowo-Gibra Oke Kalau misalnya dalinya soal etika Tahan dulu sampai di sana Mas Hasbis Saya tanyakan ke Mas Andi Betul ini merupakan rangkaian dari Kampanye politiknya Bumega tadi Iya ini masalah politik Yang membedakan Ini bagi kami sekarang menjadi politik nurani Kampanye politiknya Makanya dalam tadi pidato nuraninya Ibu Mega Ibu Mega tidak menyebutkan pasangan Ibu Mega tidak menyebutkan nama-nama Satu pun tidak disebut oleh Ibu Mega Yang dipesankan oleh Ibu Mega Sekarang pemilunya bukan lagi sekedar Pemilihan Presiden Tapi pemilunya juga mengingatkan kembali Mengapa dulu dibentuk Mahkamah Konstitusi Pemilunya mengingatkan kembali Apa yang ingin kita dapatkan Tentang reformasi Ibu Mega tadi secara Sengaja Saya rasa beberapa kali Tidak lagi menyebut KKN Dengan urutan KKN Tapi Ibu Mega tadi Menyebut KKN dengan urutan MKK Nepotisme, kolusi, dan korupsi Untuk menunjukkan Itulah kegelisahan kita bersama Kalau tidak ada kegelisahan itu Ibu Mega tidak muncul hari ini Jam 12 siang tadi tidak ada Rembuk bangsa Di tempatnya busmus Kalau memang tidak ada kegelisahan Yang dirasakan banyak orang Maka mungkin hari ini Jam 16.45 Ompas TV tidak perlu melakukan tayangan ini Oke Nah balik lagi sekarang Saya ke pernyataannya tadi Mas Hasan Tadi soal Delegitimasi Pasangan Prabowo Gibran gitu Tapi kan tadi Ibu Mega Tidak sebut nama Tertujunya untuk siapa Mas Hasan Ya kan Ya biasa kayak gitu kan Dalam Bahasa-bahasa Kampanye politik Juga kan Orang tidak perlu Dini bernama Tapi Persoalan MK Dan Mahkamah Konstitusi Sejauh ini kan memang Ditujukan kepada Pasangan Prabowo Saya ingin menggarisbawahi Pernyataan Ibu Mega Soal rekayasa hukum Begini Jangan semua permohonan Ya permohonan warga negara Yang merasa haknya Tidak dipasilitasi Atau malah dilanggar oleh Endang-endang Ke Mahkamah Konstitusi Itu dianggap sebagai Rekayasa hukum Cuma bilang begini Jadi jangan kalau sesuai Dengan permohonan kita Itu dibilang rekayasa hukum Kalau Tidak sesuai dengan Permohonan kita Itu dibilang Sebagai rekayasa hukum Ibu Mega Ketika Beliau Meng Apa Di masa pemerintahan beliau Hadirnya Mahkamah Konstitusi Sebagai buah dari Apa Amandemen Endang-endang dasar 1945 yang ketiga Ya Itu kan sebenarnya Kalau kita Mau bicara dengan gamblang Dengan bahasa yang sederhana Itu kan Mahkamah Konstitusi Itu dihadirkan memang Untuk Mengubah aturan Jadi kalau ada aturan Ya Yang dirasa Memberatkan warga negara Atau melanggar hak Konstitusi Karena warga negara Dia bisa diubah Lewat jalur non-DPR Dengan jalur apa Mengubah aturannya Dengan jalur Mahkamah Konstitusi Oke Beberapa bulan lalu Sorry Ini saya mau jelaskan Biar jelas Beberapa bulan lalu Ada yang Mengajukan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi Untuk mengubah Sistem pemilihan Dari proportional terbuka Menjadi proportional Kita balik lagi Ke substansi Untuk tema hari ini Sorry Itu juga usaha Untuk mengubah Dan PDIP mendukung itu Itu juga usaha Kalau kita mau bilang Rekayasa hukum Itu juga rekayasa hukum Jadi jangan disudutkan Kalau misalnya Di kita itu bukan Rekayasa hukum Sementara di orang lain Itu dibilang rekayasa Rekayasa hukum Oke baik Baik Nanti kita masih ada Satu segmen lagi Pertanyaan selanjutnya Adalah ke Mas Umam Sebenarnya dari Pidato atau pernyataannya Bumega ini Lebih mengarah kemana nih Apakah Pidatonya Atau Tadi apa yang disampaikan Bumega Karena Sebagai negarawan Sebagai Presiden Kerimal dan Pemuluk Indonesia Ada keresahan Atau sebaliknya Karena memang Sudah bisa dibilang Bisa jalan dengan Pak Jokowi Dan juga PDI Perjuangan Dalam hal ini Adalah Bumega Harga Derajat Mertabat Saya seperti Hakim Karir Selama hampir 40 tahun Dilumatkan Oleh sebuah Fitnah yang Amat kecil dan Kejahat Tetapi Saya tidak pernah Berkecilat Dan pantang mundur Dalam Menegakkan Hukum Dan keadilan Dini darah Terima Rakyat Jangan Diintimidasi Seperti dulu lagi Jangan Biarkan Kecurangan Pemilu Yang Akhir ini Terlihat Sudah mulai Akan Terjadi Lagi Gunakan Hak pilihmu Dengan Tuntunan Murani Jangan Biarkan Kecurangan Jangan Jangan Ada Intimidasi Mas Umam Sebenarnya Dari pernyataan Bu Megai Ini merupakan Keresahan Sebagai Presiden Kelima RI Sebagai Seorang Negarawan Atau mungkin Karena memang Sudah bisa Jalan nih Dengan Pak Jokowi Mendukung Apa Yang Kemudian Ke Prabowo Gibran Ini Ini Yang Yang Mana Sebenarnya Pernyataan Bu Megai Yang Dilihat Ya Bagaimanapun Juga Di dalam Diri Bu Megai Memang Ada Cukup Banyak Apa Ya Melekat Sisi-sisi Yang berbeda Sisi-sisi Dalam arti Atribut beliau Sebagai Tentu Presiden Kelima Republik Indonesia Kemudian Sebagai Warga Negara Biasa Dan Juga Sebagai Ketua Umum Partai Politik Nah Oleh Karena Itu Di dalam Konteks Ini Memang Yang Disampaikan Ada Beberapa Konteks Yang Perlu Dipisah-pisahkan Pertama Ketika Kemudian Menyampaikan Konsen Terhadap Praktik Rekayasa Hukum Konstitusi Dan Kemudian Beliau Mencoba Untuk Rikol Sejarah Ketika Meletakkan Kantor MK Di Ring 1 Itu Menunjukkan Bagaimana Kemudian Kegelisahan Beliau Sebagai Negarawan Karena Juga Ikut Tetapi Di saat Yang Sama Ketika Kemudian Beliau Menyampaikan Ada Warning Sekaligus Wake up Call Bagi Seluruh Aktor Demokrasi Di Indonesia Yang Menyatakan Bahwa Ada Semacam Kecurigaan Dimana Praktik Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Juga Bentuk Pentuk Pelanggaran Kekuasaan Mulai Akan Terjadi Sebenarnya Itu Juga Merepresentasikan Bagaimana Kalkulasi Politik Beliau Sebagai Warga Politik Indonesia Sekaligus Juga Sebagai Ketua Umum Sebuah Partai Politik Nah Yang Menjadi Kekuasaan Beliau Tampaknya Ketika Berkali-kali Menggunakan Konteks Sejarah Kekuasaan Yang Sentralistik Di era Orde Baru Maka Kemudian Ada Kekuasaan Yang disampaikan Oleh Bu Mega Tentang Penggunaan Praktik Kekuasaan Di dalam Konteks Politik Praktis Di Indonesia Saat Ini Dan Tampaknya Hal itu Juga Cukup Masif Disampaikan Teman-teman Di BDIP Mulai Adanya Apa yang Terjadi Di Bali Kemarin Penggeseran Baliho Secara Pihak Yang Tidak Dikomunikasikan Dengan Partai Kemudian Di Solo Kemarin Juga Pihak DPC BDIP Merasa Diintimidasi Merasa Diawasi Dan Juga Adanya Sejumlah Kecurikan Terkait Dengan Penggunaan Bansos Yang Konon Juga Dihawatirkan Terpolitisasi Jadi Di konteks Ini Bumega Tentu Memainkan Peran Yang Cukup Kompleks Mulai Dari Positioning Beliau Sebagai Negarawan Pantan Pemimpin Negara Yang Sama Beliau Juga Menyampaikan Pesan Politik Yang Memang Dibuarkan Di Dalam Konteks Praktis Sekaligus Menegaskan Bahwa Sudah Ada Titik Pisah Antara Bumega Dengan Pak Cukup Oke Kompleks Disitu Saya Kembali Mas Andi Mas Andi Apakah Kerasahan Yang Ditangkap Oleh Bumega Ini bukan Hanya Soal Hasil Putusan MK Tetapi Tadi Disebutkan Mas Ada Pencobotan Baliho Salah Satunya Di Kandang Banteng Bali Yang Jelas Sekarang Satu Perasaan Yang Menguat Di Kami Itu Tentang Bagaimana Memastikan Kali ini Di 2024 Perjuangan Kita Yang paling utama Itu Demokrasi Adalah Kita Itu Perjuangan Kita Yang paling utama Jadi Saya Beberapa Mungkin Lalu Ketemu Mas Hamid Masahib Terus Mas Hamid Bilang Di dalam Posisi Situasi Kayak gini Kok Lo Riang Banget Terus Saya Jawab Iya Gue Riang Banget Karena Dalam Satu Dua Minggu Ini Gue Kayak Reuni 98 Gue Ketemu Teman-teman 98 Yang Dulu Bergerak Untuk Reformasi Maksudnya Gimana Ya karena Tadi Karena Menginginkan Bahwa Salah satu Fokus Yang harus Kita Keraskan Di 90 hari Kedepan Adalah Ayo Kita Jadikan Tagline Demokrasi Adalah Kita Yang Pergelisahan Teman-teman Tentang demokrasi Adalah kita Itu Tidak Serta-merta Misalnya Ditujukan Untuk Memenangkan Ganjar Dan Mahfud Tapi Benar-benar Menginginkan Bahwa Pemilu 2024 Dilakukan Sesuai Dengan koridor Demokrasi Ketika Berjalannya Seperti itu Kami Sebetulnya Senang Melakukan Satu Gerakan Kembali Dengan Satu Ada Idealisme Besar Yang Dulu Mengawali Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Capai Indonesia Sampai Hari ini Sejak Tahun 98 Dan Itu Yang Sebetulnya Diulang Oleh Ibu Mega Mengingatkan Amendemen Ketiga Mengharuskan Saya Membuat Mahkamah Konstitusi Mengingatkan Mahkamah Konstitusi Itu Menjadi Roh Penjaga Konstitusi Yang Tidak Boleh Justru Di Badan Itu Jadi Artinya Tidak Menuju Kepada Salah Satu Pasangan Paslon Pesan Hari ini Dari Ibu Mega Tidak Tidak Tentang Itu Pesan Hari ini Dengan Ibu Mega Berusaha Mengingatkan Evolusi Tahapan Tahapan Yang setengah Mati Kita Kerjakan Untuk Memperkuat Konstitusi Sebagai Amanat Dari Reformasi Dan Proses Demokratisasi Oke Mas Sasan Kalau Misalnya Tadi Disebutkan Tidak Ada Serangan Ke Siapa Siapa Begitu Nah Gimana Caranya Dari Tim Prabowo Gibran Juga Membuktikan Bahwa Sampai Dengan Saat Ini Masih Right On The Track Yang Dijalankan Untuk Menuju Nanti Di Pemilihan 14 Februari Iya kan Kalau Merasa Ini Pemiliu Tidak Sedang Baik-baik Saja Ya Sebaiknya Menurut saya Tidak Ikut Bertanding Karena Nanti Persoalannya Tidak Selesai Apalagi Nanti Ketika Hasilnya Ada Nanti Kita Kembali Lagi Ketitik Hari Ini Mempersoalkan Aturan Mempersoalkan Siapa Yang Boleh Maju Siapa Yang Tidak Boleh Maju Itu Buat Saya Nanti Mungkin Kita Akan Memperumit Proses Pemiliu Kita Saya Juga Mereka Soal Bicara Soal Neutralitas Sentralisasi Kekuasaan Dan Menurut saya Justru Sekarang Kekuasaan Tidak Tersentralisasi Di Satu Pasangan Saja Karena Ketiga Pasangan Ini Memiliki Kaki Organisasi Dan Struktur Dalam Pemerintahan Di Pasangan Cain Ada Di Pasangan Prabowo Gibran Ada Dan Jangan lupa Bagian Terbesar Pemerintahan Hari ini PDI Perjuangan Jadi Mempertanyakan Sebuah Kepuasan Yang Sentralistik Menurut saya Hari ini Sama Sekali Tidak Sentralistik Kalau Ada Tadi Mas Umam Curiga Bansos Nanti Dijadikan Apa Bansos Itu Kalau Tidak Salah Tapi Pasangan Amin Juga Mengeritik Mas Hasan Di Bawah Kementerian Sosial Itu Menterinya Dukung Mas Ganjar Dukung PDIP Jadi Bukan Dukung Prabowo Gibran Kalau Mas Caimin Itu Kakaknya Menteri Desa Dia Punya Lebih Dari 40.000 Tenaga Pendamping Desa Kalau Kita Bisa Percaya Misalnya Ibu Risma Tapi Pusankor Tetap Pak Jokowi Mas Hasan Ya Tapi Kan Tidak Tersentralistik Harus Per Akui Bahwa Kekuasaan Sekarang Tidak Tersentralistik Dan Salah Satu Bagian Terbesar Dari Pemerintahan Hari Itu Namanya PDI Perjuangan Dengkap Dengan Menteri Badan Badan Yang Lain Jadi Kalau Kita Membicara Infrastruktur Kalau Takut Dengan Netralitas Masing Masing Punya Itu Kalau Kita Bisa Percaya Misalnya Ibu Risma Bisa Netral Dengan Strukturnya Dengan Bansos Bansos Kalau Kita Bisa Percaya Misalnya Menteri Desa Kakaknya Cain Bisa Netral Dengan Tenaga Pendantung Desanya Kenapa Tidak Bisa Percaya Soal Orang Lain Terakhir Pertanyaan Saya Mas Andi Percaya Enggak Pemilu Tahun 2019 Itu Fair and Square Kalau Pemilu Tahun 2019 Itu Bisa Kita Percaya Fair and Square Kenapa Hari ini Ketika Kekuasaan Tidak Tersentralisasi Saya Langsung Tanya aja Mas Andi Pertanyaan Mas Hassan Silahkan Jawab Mas Hassan Tadi Menyajikan Jawabannya Jawabannya Adalah Presiden Yang Sudah Berkali-kali Menekankan Mengulang-ulang Memberi Arahan Bahwa Aparat Harus Netral Aparat Harus Tidak Berpolitik Praktis Ya Sudah Itu Aja Yang Dilakukan Ya Jadi Bilang Ke Ibu Risma Kalau Bagi Bansos Memang Harus Diterima Oleh Yang Layak Menerimanya Bilang Ke Pak Halim Kalau Nanti Ada Program-program Yang Terkait Dengan Desa Adalah Pendamping-pendamping Desa Ya Pastikan Bahwa Memang Itu Ditujukan Untuk Kesejahteraan Desa Bukan Untuk Meningkatkan Suara PKB Lalu Bilang Ke Panglima Bilang Ke Kapolri Kalau Menggelar Aparatnya Untuk Mengamankan Pemilu Ya Betul-betul Untuk Menggelarkan Pemilu Jangan Untuk Menggiring Suara Kan Sederhana Yang Ditawarkan oleh Mas Hasan Tadi Itu Jawabannya Presiden Menerintah Menerintahkan Netral Lalu Kalau Sandainya Presiden Ternyata Kita Kemudian Menemukan Ada Aparat-aparat Yang Tidak Netral Saya Selalu Membilangnya Dua Hal Ini Ada Aparat Yang Balik Lo Tidak Ikut Perintah Presiden Atau Tiba-tiba Kendali Presiden Ke Aparatnya Tidak Ada Dua-duanya Sama-sama Gawatnya Karena Itu Netralitas Balik ke Koridor Demokrasi Yang Tadi 2024 Oke Terima kasih Untuk Jawabannya Mas Andi Terima kasih Mas Hasan Dan juga Terima kasih Mas Umam Karena durasi terbatas Nanti kita jumpa lagi Dengan topik yang berbeda Di lain waktu Terima kasih Saya selalu Semuanya Bapak-bapak